Pemirsa selain dikenal sebagai desinasi wisata dunia, Bali juga menyimpan beragam warisan budaya leluhur yang hingga kini masih lestari. Seperti lontar dan tenun geringsing. Dan dengan suarya sebagai pemerakarsa berdirinya Museum Lontar di Karangasem, hingga kini masih tekun melestarikan warisan budaya leluhur ini demi masa depan cucu dan anak. Balai Sanggul Muti, inilah nama Museum Lontar yang berada di desa Duku Penabahan Karangasem. Berkunjung ke museum yang tampil dengan bangunan tradisional khas Bali ini, pengunjung bisa belajar aksara Bali, berisi berbagai ilmu pengobatan dan adat budaya Bali yang semuanya ditulis di atas lontar. Pemirsa berdirinya Museum Lontar di Karangasem ini adalah Indengah Suwarya, yang berperan melestarikan warisan budaya leluhur ini demi generasi penerus. Ia bersama rekan-rekannya bahkan mendirikan pendidikan anak usia dini atau paut di museum ini. Bendesa adat penabahan ini ingin generasi muda sejak usia dini bisa belajar berbagai tradisi dan budaya Bali yang lebih lontar. Selain Lontar, Karangasem juga terus berupaya melestarikan kain tenung geringsing yang dihasilkan masyarakat desa Tanganan Penggeringsingan. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam melestarikan kain tenung geringsing ini adalah Iwayan Yasa. Sehari-hari di rumahnya ia bersama keluarganya memproduksi kain tenung geringsing yang pembuatannya masih dilakukan secara tradisional. Mungkin dari segi membantu, mempermudah, memperoleh bahan bagunya seperti itu. Nah kemudian bagi generasi muda, utamanya generasi muda Tanganan, saya harap agar tetap melestarikan. Dan generasi muda Bali secara umumnya dan secara keseluruhan Indonesia agar ikut membantu dengan cara minimal mempromosikan. Mengapresiasi upaya yang dilakukan para pelestari budaya ini, tentu perhatian dan dukungan diberikan Yayasan Agung Jaya Mandiri yang beranggotakan para tokoh masyarakat asal Karangasem. Tak hanya memberi dukungan dan bantuan, para tokoh masyarakat Karangasem ini hadir juga untuk menyerap aspirasi yang akan didiskusikan dalam sebuah serasihan pada 8 Agustus mendatang. Yang sana, ke beberapa tempat industri atau pengabdi-pengabdi seni budaya, terutama tadi sudah di Penapan, itu di Museum Lontar. Sekarang ini di Tanganan sebagai pusat pengerajian kain tradisional, yaitu tenung geringsing. Nah ini kita perlu kasih semacam motivasi, artinya apa kendala-kendalanya, apa permasalahannya dalam mereka mengembangkan tenung ini. Banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, terutama dari segi pendanaan. Harapannya pelestarian lontar dan kain tenung geringsing ini dapat terus dilakukan. Tak hanya oleh Inengah Suwarya dan Iwayang Yase, namun masyarakat Bali dan generasi penerus yang peduli warisan budaya leluhur ini agar tak lantas punah. Dari Karangasem, Yunda Ariesta, INews melaporkan.